Jadi hari ini aku baru selesai setting video klik simpel pertama aku dengan judul Berkah Ramadan Alhamdulillah udah diberi kesempatan dan udah dibantu sama adik-adik di pesantren Ajajirotul Ulum Jadi lagu ini menceritakan tentang untuk menyambut ramadhan karena kebiasaan kita menyambut ramadhan setiap tahun sekali dengan sangat senang sangat teriang dan tetap bersemangat Jadi saya sengaja mengambil konsep dengan obor dan anak-anak karena saya pengen sekali merasakan masa lalu saya Karena saya sekarang udah lama gak pernah melihat obor ya pak karena di kota besar yang biasa saya tinggal di Jakarta dan tidak ada lagi obor dengan tradisional makanya saya memilih untuk mengambil konsep obor itu Jadi sebenernya saya lebih arah ke pop cuman karena lagi momennya ramadhan mungkin saya ingin mencoba kenapa gak sih kalau emang semua orang bisa mencoba tema religi saya juga bisa sebuah tantangan sendiri loh Jadi sebenernya saya juga hobi nyanyi cuma biasa nyanyinya hanya di karaoke nyanyi di kamar mandi Terus kebetulan saya seorang pramugari Jadi sudah sekitar 8 tahun dan akhirnya saya berhenti saya memulai bisnis dan akhirnya menyalurkan hobi saya dengan menyanyi Ya saya coba untuk menggali potensi saya Jadi awalnya karena teman saya saya kenal dengan seorang teman yang sudah saya anggap sebagai sahabat sendiri dia juga seorang penyanyi dan akhirnya mengenalkan saya ke beberapa rekan Jadi dari situlah saya bisa dapat jalur untuk menyanyi dan menyalurkan bakat saya ini Kalau saya pribadi ini saya sengaja untuk hobi sendiri aja Jadi untuk ngisi di youtube channel saya dan emang saya pengen mencoba hal baru pak Setiap orang untuk bekerja itu udah ada masanya ya pak Jadi saya merasa 8 tahun itu udah cukup buat saya melanglang buana dan saya ingin bener-bener menyalurkan hobi saya yang totalitas ya emang untuk hobi saya Dan syukur-syukur bisa dinikmati oleh masyarakat dan bisa diterima dan disukai Saya kagum banget dengan Yuray Muka Alasannya kenapa kalau manjirnya? Karena menurut saya dia itu sosok wanita yang manjiri dan dia juga tampil simple tapi dia terlihat elegan Saya juga ingin menjadi wanita seperti itu insya Allah Kalau buat saya pesan untuk semuanya Ramadhan itu sekali setahun jadi gunakanlah kesempatan Ramadhan itu dengan baik dan semoga mendapatkan berkah Harapan? Kalau dijalankan dengan sembuh-sembuh Harapan saya dengan laju berkah Ramadhan ini masyarakat bisa menerima dan semoga bisa disukai Jadi syukur-syukur bisa di-subscribe untuk YouTube channel saya dan di-like Jangan lupa komen Terima kasih telah menonton!